Jadi romansinya tuh kayak sedikit-sedikit Tapi beneran pas udah sampe akhir itu sweet banget dan Ah pokoknya agak reget banget ya romansnya Hai bookworms, welcome to the cozy library Jadi hari ini aku mau bahas Satu novel dari Marissa Mayer yang baru dan belum terbit Nah gimana sih bisa belum terbit Yuk kita langsung bahas aja Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe Seperti biasa subscribe dulu dong di bawah sana Dan klik lonceng notifikasinya Biar kamu dapet notifikasi Setiap aku update hari, jumat, dan minggu Jangan lupa like video ini if you like this video And check my other social media here for more book recommendations Oke thank you for subscribing and let's go Nah jadi ceritanya kemarin ini tuh aku kayak iseng gitu Email publishernya Marissa Mayer untuk suatu keperluan Tapi bukannya dapet apa yang aku request awalnya Malah ditawarin mau gak ARC yang ga elbit Akhirnya aku jawab ya udah deh boleh gitu ARC itu advance leader copy atau versi draft sebelum terbit gitu Jadi memang belum fix banget tapi ya sebagian besar tuh udah fix gitu Dari jalan cerita Cuman mungkin masih ada beberapa typo Kayak gitu doang sih kalo versi ARC Dan ARC nya ini dikasih digital Dan Gael Did ini adalah buku barunya Marissa Mayer Yang akan terbit di bulan November 2021 ini Jadi udah deket banget Tapi ARC nya dari sekarang itu udah bisa diminta gitu Dan aku langsung baca Gael Did karena excited dong ini author autobi aku Dan ternyata seru banget Nah yang pertama bukunya ini tentang apa sih? Gael Did ini adalah retelling dari Rampol Stilkin Kalo yang udah pernah baca Rampol Stilkin Rampol Stilkin ini adalah fairytale dari Jerman Jadi memang budaya Jerman nya tuh terasa dalam novel Gael Did ini Tapi seperti biasa Marissa Mayer itu cuman ngambil intisarinya aja dari cerita Rampol Stilkin Dan itu diobrak abrik lagi Sampai jadi suatu cerita yang beneran kompleks banget Nah kalo di versi Marissa Mayer Gael Did ini bercerita tentang seorang gadis bernama Serilda Yang dia ini punya mata yang unik banget Jadi matanya tuh ada lingkaran warna emas Dan itu katanya ditandain sama Raidit Raidit itu adalah dewa cerita Dewa fortune Atau keberuntungan Tapi lebih sering dipercayai buat sisi bad lucknya Daripada sisi good lucknya Jadi si Serilda ini dianggap sebagai tukang bohong Karena dia suka banget cerita Dan cerita ini dianggap sebagai sebuah kebohongan Dan dia juga sering disalahkan buat setiap mischief atau bad luck yang terjadi di dalam desa itu Karena dianggap aduh lu itu anaknya Raidit gitu Kayak udah gak bisa dipercaya banget Dan karena itu si Serilda ini selalu menyendiri dan hidup sama papanya aja Satu-satunya yang Serilda suka adalah Anak-anak Karena anak-anak itu berani menatap matanya dia tanpa takut gitu Kalau orang dewasa tuh menatap matanya dia tuh takut Malah jadi bawah sial Kayak gitu Makanya gak ada orang-orang dewasa yang mau temenan sama si Serilda Nah suatu hari Si Serilda ini pas pulang ke rumah Dia ketemu sama dua most maidens Atau mahluk hutan Makhluk hutan ini sengaja hidupnya jauh dari manusia Karena mereka anggap manusia ini merusak alam Nah mahluk hutan ini lagi lari karena dikejar sama Earl King Earl King ini adalah seorang raja yang jahat Dari sisi dunia lain Atau dunia yang gelap gitu Kayak dunia setan Jadi ada dua sisi di dalam dunianya Galdit Yaitu dunia manusia Dan tiap bulan purnama Pintu ke dunia alam baka atau alam bawah sana tuh terbuka Dan semua mahluk-mahluk yang jahat itu bisa keluar Jadi setiap bulan purnama Semua orang tuh harus diem di rumah Dan di malem bulan purnama itu Si Serilda ini ketemu sama dua orang Mos Maiden Makhluk hutan yang lagi lari dari kejaran si Earl King Sesak banget namanya Atau si raja yang jahat itu Akhirnya si Serilda menyelamatkan kedua makhluk hutan itu Dan dia menghadapi si Earl King di luar rumahnya Bilang kalau aku gak liat apa-apa Gitu dan karena si Earl King ini masih gak percaya Kalau misalnya dia gak bisa yakinin dia dibunuh Akhirnya si Serilda ini bilang Aku ini blessed by Hulda Jadi Hulda ini adalah god atau dewa yang lain lagi Atau dewi ya Dan blessingnya Hulda ini adalah tentang pekerjaan tangan Nah jadi si Serilda bilang karena dia blessed by Hulda Dia bisa menyulam trou atau jerami menjadi emas Jadi benang emas gitu Dan akhirnya si King ini kayak semacam Diakinkan juga sama yang lainnya Akhirnya percaya Dan si Serilda ini lolos dari kejaran atau tangkapan si Earl King Tapi gak berapa lama setelah itu Ada utusannya si Earl King yang mampir ke rumahnya si Rilda Buat ngambil Serilda Jadi si Serilda ini akhirnya dipanggil sama Earl King Karena si Earl King ini masih gak percaya Kalau si Serilda itu mengatakan yang sebenarnya Dan akhirnya disuruh menenun si jerami tadi menjadi emas Si Serilda udah putus asa banget nangis Karena kalau gak beres kan dia akan dibunuh Tapi pada saat dia lagi desperate banget Dia akhirnya ketemu sama Galt Galt ini adalah kayak poltergeist atau hantu Tapi bukan hantu gitu Yang dia tuh bisa menenun si trou ini menjadi benang emas Akhirnya si Galt dan Serilda kerjasama Supaya Serilda gak dibunuh Dan akhirnya mereka jadi lebih deket gitu Tanpa sepengetahuan si Earl King Panjang banget ya Tapi memang ceritanya tuh sekompleks itu Yang aku rasa kalau aku gak cerita segitu Itu tuh susah banget buat mengerti situasinya gitu Dan itu gak spoiler ya tadi Jadi Galt ini adalah buku seri Tapi aku rasa serinya worth it banget Nah apa sih yang aku suka dari Galt Yang pertama adalah kekompleksan ceritanya Dan pacenya Jadi kalau Marisa Mayer biasanya pacenya lebih lambat di awal Aku ngerasa yang kali ini tuh pacenya lebih cepet Jadi sama sekali aku gak bosen di awal kayak biasanya gitu Jadi gak bertele-tele di awal Tapi kayaknya langsung masuk ke dalam inti masalahnya Langsung action Waktu di awal itu si Serilda ketemu All Looking itu gak jauh-jauh amat dari awal gitu Jadi kamu gak akan bosen baca Galt ini Karena alurnya cukup cepat Aku rasa semuanya tuh yang dimasukin itu penting Jadi gak ada yang bertele-tele gitu Dan uniknya lagi di dunianya Galt ini penuh dengan mythical things Atau mythical beings Penuh dengan makhluk mistis Kayak misalnya yang aku suka itu ada natch cup Aku gak tau gimana bilangnya Karena ini kan banyak makhluk folklore Jerman ya Natch cup ini adalah kayak burung gagak yang gak punya bola mata Bola matanya kosong gitu Tapi dia ini bisa membunuh dengan matanya Kind of like that Terus ada Mos Maiden yang tadi aku ceritain Ada All King ini juga sebenernya adalah Folktelnya dari Jerman Jadi All King ini adalah kayak Makhluk setengah dewa Atau makhluk dewa Pokoknya demon gitu deh Ya ini makhluk jahat Yang ada ceritanya kalau kalian baca Dia gak bisa punya anak sama istrinya Perchta Akhirnya tiap bulan purnama dia akan menculik anak-anak Buat dihadiahin ke istrinya yaitu Perchta Dan masih panjang sih ceritanya Kalau mau kamu bisa cari sendiri Cerita tentang si All King ini Kalau di bahasa Jermannya itu kayak Erlkonik or something I can't pronounce it Tapi itulah ini tulisannya Jadi dari segi dunia Ini tuh sangat menarik dan kompleks gitu Tapi Sedikit hal yang aku gak suka Tentang dunianya adalah Mungkin karena ini luas juga Aku merasa dunia yang dijelaskan tuh terlalu kecil daripada sebenarnya Jadi kayak cuman pindah kota Kerajaannya si All King ini Waktu siang-siang Itu tuh dihantui Ya penuh hantu tapi gak begitu berbahaya Nah kalau udah malem-malem Bulan purnama Failnya atau pintu ke dunia sana tuh udah kebuka Itu bahaya banget Makanya semua orang gak mau ngedeketin Castle-nya yang jadi tempat tinggal si All King ini Tapi aku rasa Castle-nya ini tuh terlalu deket sama Kotanya Serilda Jadi dibilangin kan semua orang tuh kayak Gak gitu tau juga sih si All King ini tinggal di mana Nah tapi kok deket banget gitu Castle-nya Jadi I think I don't really understand that sih Jadi kayak terlalu kecil dunianya dari yang sebenarnya Tapi mungkin dunianya ini bakal dieksplore lebih jauh di buku-buku selanjutnya Terus aku suka banget perkembangan karakternya Seperti biasa Marissa Mayer ini Kalo bikin romance Selalu yang mild tapi cute Jadi gak romance yang beneran Wah romance banget Enggak Jadi romance-nya tuh kayak sedikit-sedikit Tapi beneran pas udah sampe akhir itu sweet banget Dan Ah pokoknya gereget banget ya romance-nya Dan seperti biasa Bukan Marissa Mayer namanya Kalo di ending tuh gak ngasih twist yang ngegantung Itu yang Beneran bikin bukunya Kayak gereget banget Pengen baca buku selanjutnya gitu loh Dan aku kira awalnya Gilded ini adalah stand alone Makanya aku agak kaget Waktu udah sampai 98% Tapi endingnya tuh masih jauh dari jangkauan gitu Terus aku udah kayak Ya ampun ini pasti digantungin Dan ternyata bener banget endingnya digantungin Sepertinya aku baca Gilded sih Beneran enjoy banget bacanya Kalo kalian suka novel fantasi Yang beneran kompleks Dan tokoh-tokohnya ngangenin gitu Ini cocok banget buat dibaca Memang sih tebel Tapi pas udah sampe akhir itu Merasa worth it banget baca ini Aku gak sabar sampe Gilded rilis di bulan November Dan lebih gak sabar lagi nunggu lanjutannya Ada yang pingin baca juga? Tulis dong di kolom komen di bawah Oke that's it for the book review Thank you for watching Happy reading And bye-bye 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 Bye-bye